Intro Rahayu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit. Pertemuan kali ini saya akan membahas topik yang berjudul agama apa yang terbaik, apa agama yang terbaik itu mari kita pecahkan bersama, mari kita telah bersama. Di dalam posting-posting beberapa teman saya ada yang mengunggah perkataan apakah benar ya memang dari daelah lama ini ya yang mengatakan bahwa agama yang terbaik itu agama yang bisa membuat orang itu menjadi baik itu seperti itu. Tinggal sekarang ketika ada pernyataan seperti itu, berarti ada agama yang tidak bisa membuat orang menjadi baik berarti ya ini agak repot secara otomatis daelah lama itu mendefinisikan ada agama yang membuat orang yang tidak menjadi baik ya kalau saya sih sendiri menalahannya itu karena ketika ada agama itu yang menjadikan orang tidak baik hampir semua agama ada juga ada kasus menjadikan orang yang tidak baik dan ketika ada agama yang menjadikan orang menjadi baik hampir di semua agama itu juga ada orang yang baik karena dia memeluk agama itu dia bisa memilah mana yang baik atau tidak dia bisa menginterpretasikan dengan benar ajaran yang bagaimana sehingga membuat dia baik kalau dia baik pasti kehidupannya menjadi lancar rezeki lancar apa itu kejayaannya tercapai jodoh juga beres itu pasti seperti itu kalau orangnya tidak baik ya pasti rezekinya mampet kejayaannya menjadi ambrok jodohnya juga gak ketemu-ketemu sekarang berarti kalau sebuah agama itu berpotensi untuk bisa membuat kebaikan bagi seseorang dan agama juga bisa berpotensi untuk membuat keburukan bagi seseorang maka sebenarnya semua agama itu sama tidak ada agama yang lebih baik dan agama yang lebih buruk kalau kemudian tidak ada agama yang lebih baik dan yang lebih buruk maka ya silahkan orang memilih agama apapun lalu apa yang membedakan orang itu untuk memilih satu agama dan tidak begitu tentunya ya pengaruh sosial lah faktor-faktor sosial dari keluarga dari teman dan yang lain-lainnya itu bisa membuat fanatisme seseorang itu memeluk suatu agama tertentu dan faktor-faktor itu kalau sudah menjadi fanatik maka apapun yang ada di dalam agamanya itu walaupun itu terindikasi membawa keburukan bisa dianggap itu sebuah kebenaran yang merupakan sebuah kebaikan ini yang agak repot untuk apa itu ditelaah ya karena sudah ada fanatisme itu tadi nah sekarang jika terus kemudian orang itu menjadi tidak fanatik saya bisa memastikan tidak ada satu agama pun yang akan dipeluk oleh orang itu jika pikirannya itu cerah ya jika pikirannya itu beracuan pada sebuah filsafat yang benar beracuan pada ilmu psikologi yang benar beracuan pada ilmu kemanusiaan yang benar maka dia akan menimbang segala sesuatu itu berdasarkan ilmu filsafat ilmu psikologi dan ilmu kemanusiaan yang benar menurut versinya yang mungkin bisa berlaku global dan universal pada mayoritas masyarakat di seluruh dunia ini dia akan beragama yang universal dia akan tidak memihak satu agama tertentu karena di agama ini ada kelebihannya tetapi ada kekurangan di agama itu ada kekurangannya tapi ada kelebihannya di agama yang lain kelebihannya juga ada kekurangannya juga ada dia akan bisa melihat seperti itu tapi kalau orang fanatik wah pasti agama yang paling dia yang dia beluk itu adalah yang paling sempurna yang paling bisa apa itu menjawab segala macam permasalahannya walaupun itu sebenarnya tidak terjawab tapi karena kefanatikannya dia rela kalau dia kehidupannya itu menjadi senang menjadi jaya misalkan begitu maka dia akan membangga-banggakan agama yang diterapkannya tetapi kalau dia kehidupannya tidak berjaya rezekinya juga mapet ya dia tidak kaya misalkan begitu dia akan membanggakan bahwa kekayaan itu bukan hal yang utama yang penting nanti di surga itu bahagia bahagia inilah ini itu cuci otak agama itu seperti itu jika kita memandang bahwa agama itu ada kelebihan dan kekurangannya dan setiap agama itu tersebar di seluruh penurunan dunia maka kita akan bisa membedakan kita akan bisa tahu perbedaan dari agama itu apa sih Islam misalkan perbedaannya dengan agama Kristen itu apa Islam berkembang di Arab sedangkan Kristen berkembang di Yahudi perbedaannya yang jelas itu seperti itu ini tidak bisa di apa itu ditolak tidak bisa digugurkan itu agama Hindu misalkan dengan Islam begitu Islam berkembang di Arab agama Hindu berkembang di India agama Buddha semacam itu agama Buddha berkembang di India sedangkan agama Hindu berkembang di India juga agama Islam berkembang di Arab munculnya di Arab lihat tinggal kalau terus kemudian seperti Dalai Lama tadi yang beliau memeluk agama Buddha ini kan mestinya ketika Dalai Lama ada di Tibet mestinya di Tibet itu juga agama asli juga kalau saya lebih cenderung memihak agama asli yang ada di Tibet walaupun itu minoritas agama yang lahir dengan adat dan tradisi masyarakat Tibet tidak kemudian mengacu ke India dengan agama Buddha itu tadi jadi bagi saya agama yang terbaik itu adalah agama yang sesuai dengan DNA masyarakatnya masing-masing kalau berbicara tentang agama yang sesuai dengan DNA masyarakatnya masing-masing maka kita akan kembali lagi kepada adat dan tradisi masing-masing juga sehingga kita akan terhindar dari fanatisme itu tadi lah kalau terus kemudian ada agama tradisional yang tidak bagus walaupun dia berkembang di budaya masing-masing ya kalau tidak bagus namanya ya bukan agama itu nantinya itu ada agama lokal misalkan itu kalau sampai tidak bagus dia akan mengalami seleksi alam sehingga dia tidak akan menjadi agama oleh karena itulah ya setiap agama akan bagus sesuai dengan lokalitasnya masing-masing di satu sisi misalkan orang Arab mengharamkan babi di sisi lain ada agama tradisional yang menghalalkan babi tidak ada masalah makan babi di satu sisi ketika agama Islam itu menghalalkan makan sapi di sisi lain agama orang Hindu di India mengharamkan untuk makan sapi ini kan bisa berbeda-beda semuanya dan berbeda karena apa? ya sesuai dengan adat dan tradisi budaya masyarakatnya masing-masing lah repotnya kalau adat dan tradisi yang berkembang sesuai masyarakat masing-masing ini diterapkan di negara lain di negara Indonesia orang-orangnya niru budaya Arab tidak makan babi atau niru budaya India tidak makan sapi ya repot ini nanti di negara Indonesia adat dan tradisi masyarakat lokalnya tidak masalah mau makan babi tidak masalah mau makan sapi ya mari kita telah bersama yang mana yang terbaik agama itu kalau saya yang sesuai dengan adat dan tradisi sesuai dengan DNA sesuai dengan genetika dari para leluhur orang tersebut karena genetika itu yang membuat karakter tersendiri sehingga setiap orang memiliki kecenderungan tertentu untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya itu tadi kira-kira demikian ulasan saya mengenai apa sih agama yang terbaik itu semoga teman-teman tetap setia melestarikan adat dan tradisi serta agama para leluhurnya yang berkembang di wilayah-wilayah lokal di Nusantara ini dan saya karena saya orang Jawa Timur dan di Jawa Timur berkembang adat dan tradisi dari pemeluk buddha Jawi Wisnu itu tadi maka saya lebih cenderung memihak agama buddha Jawi Wisnu agama tentang Wisnunggal dari Wisnu nya itu tadi untuk menunggaling kawulolan gusti demikian penjelasan saya semoga bermanfaat untuk anda semuanya dan semoga tetap bersemangat melestarikan adat, tradisi, sejarah, budaya dan spiritualitas Nusantara semoga damai selalu Rahayu Mulyaning Jagad setahun untuk menjelaskan Terima kasih.